Selamat! Iya! Saya terang terang aja. Halo Cumber semua. Sekarang yang akan kita kerjain lagi-lagi ini sebenernya kalau dibilang selebriti, dia juga ya, dia dokter tentang film, segala macem. Cuman profesi ya dokter yang merangkap jadi selebriti dan aktor dan segala macem. Ini dia, Dokter Boyke. Ya, saya akan berperan sebagai salah seorang pasien yang baru konsultasi sama dia. Saya mau nanya-nanya. Dan kenapa saya udah mengikuti anjuran dia dari majalah, dari TV, dari radio, tidak mempan? Saya belum punya anak. Kenapa coba? Dokter Boyke anaknya udah banyak. Oh iya, satu lagi. Saya punya agent. Ini saya terangin dulu, agent saya benyamar sebagai seorang reporter TV. Udah ke dalam, pura-pura mau wawancarain Dokter Boyke. Padahal kamera itu, kameranya... Oops! Salah! Ini habis ini, begitu saya udah gerbek dia, saya mau konsultasi secara pribadi. Sekali ya. Sering lemes? Halo selamat siang mbak. Bisa dihubungkan dengan extension 14? Gak ada wawancara sendiri juga. Halo, halo. Bentar ya, bentar ya. Iya, iya dong. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan dokter? Iya. Saya Jakapura. He? Iya, aku tahu nomor dokter ini ada hasil rekomendasi dari dokter Ella. Oh ya, dokter Ella itu teman saya. Iya, katanya teman... Masih di FKUI dulu. Kenapa, kenapa, kenapa? Ya, aku kan sama istriku nih, aku sudah menikah hampir kurang lebih 7 tahun. Iya. Tapi sampai saat ini ya, aku belum dikaruniai seorang anak, seorang putra atau putri gitu loh dok. Makan toge sering, katanya toge kan bagus gitu. Eh itu toge itu hanya mitos, itu kan yang mengandung vitamin E gitu loh. Iya, tapi makanan-makanan yang buat protein, aku tuh aku makan semua dok. Katanya kan itu berhubungan sama protein ya, spermanya ya. Tapi kan untuk mengetahui sperma bapak bagus apa enggak, kan itu kan harus pakai pemeriksaan. Dokter harus bertanggung jawab juga dong atas omongan-omongan dokter di radio. Lah omongan apa dokter? Ini ngaco deh. Kayak posisi-posisi gaya itu aku ikutin semua. Ada yang telentang, ada yang remah, ada yang gantungan. Di posisi gaya kan dokter juga ngajarin. Iya, ada yang posisi dokter bilang yang waktu di radio aku dengar yang sama-sama di atas. Saya bingung, siapa yang di bawah kalau sama-sama di atas kan gitu. Eh, Kang. Aku nggak pernah ngomong kayak begitu. Terus dokter ngasih solusi buat saya apa gitu? Saya setuju tahun nggak punya keturunan gini kan dok? Ya mungkin kamu kesini aja. Dokter Latu sahabat saya banget gitu loh. Nanti saya bantu deh. Tapi kalau kamu cuman dengerin dari radio, cuman dengerin dari majalah, tanpa kamu pernah melakukan pemeriksaan, siapa tau juga di samping itu istri kamu apa bener? Apa salurannya tertutup? Apa tidak? Apa ovulasi atau enggak? Itu kan banyak hal. Tapi masa saya ke tempat konsultasi dokter ini sama dokter Ella? Ya tentu sama istri kamu, masa sama dokter Ella kamu nih ngaco deh. Ngomongnya jadi ngaco begitu sih. Saya juga lagi bingung nih, saya sama istri saya juga ini. Ya tapi kalau kamu stretch, nggak usah nelfon-nelfon kesinilah. Dok, hubungan saya sama istri saya nih udah. Eh nggak usah nangis seperti itu deh. Gini, kamu kapan mau dateng? Nanti di informasi kamu minta, kapan bisa ketemu sama dokter Boike. Nanti saya telepon juga dokter Ella deh. Kok dokter Boike? Maaf dok, ini aku dokter Boyo bukan? Dokter Boyo apa ngaco kamu? Ini di... Eh jangan main-main, ini tadi lagi ada wawancara tau nggak? Kamu gimana sih? Kamu ngapain aku lagi dari dokter Ella ah? Bukan tepat. Bukan tepat. Bukan tepatnya nih. Nggak tepat banget sih. Itu semarangan banget ya orang-orang tuh. Kita coba telepon lagi. Padahal udah di dalam sini. Dokter masih bertanggung jawab dong. Kalau ngomong begitu-begitu. Bisa samukan dengan dokter Boyo? Masa saya kesana mau sama dokter Ella? Bisa samukan dengan dokter? Halo? Halo dokter Boyo? Dokter. Dokter jangan seenaknya aja nutup telepon ya. Saya udah nunggu 7 tahun. Ini. Bukan karena saya nggak sopan sama kamu. Tempat anda, tempat anda. Tempat anda di Sudirman bukan sih? Ya Allah. Saya tuh di klinik Pak Sutri di Tebet bukan di Sudirman. Siapa? Salah dok kalau gitu dok. Kalau gitu. Anda konsultasinya diteras tuju aja nih. Salah! Ini umsalah dokter Boyo, ini agen-agen kita pura-pura interview ini. Ini bohongan ini semua. Cepat akan sekali nggak botong. Terboin. Eh. Cuman aku tuh bangun penyalah-nyalahin aku tuh aku nggak rasal juga. Dokter mesti bertanggung jawab dong ngomong di televisi Ella. Ya mesti diperiksa dong. Kita di TV memang ngomong sesarat-sarat memudahkan kehamilan. Betul, betul. Saya ikutin semua apa kata dokter. Anak saya 15 sekarang dok.